dan memasukkan roti ke bajunya. Dirinya ingin keluar dari minimarket. Pengurus minimarket itu mengambil rotinya, dan membawa gadis itu ke ruang penyimpanan. Biarpun ditanyai, gadis ini tidak mau menjawab. Si pengurus adalah orang yang baik, memberikan dirinya sebungkus roti, dan membiarkan dirinya pergi. Gadis ini tidak memakan rotinya, tapi memberikan roti ini kepada adiknya. Gadis ini bernama Min. Dia dan adiknya sangat kelaparan. Setelah mereka makan, Min kemudian mengajari adiknya membaca. Kedua saudari ini tinggal di bawah jembatan. Ayahnya yang melihat sangat sedih, tapi Min menjaga adiknya. Ia mencuci pakaian kotor di keran. Setelah pakaian, barulah ia mengurus diri sendiri. Mencuci rambut adiknya. Air yang dingin membuat adiknya terkejut. Tapi mau bagaimanapun juga, Min hanyalah anak 8 tahun. Ketika adiknya sudah tertidur, dia juga bisa ketakutan. Dia ingin memiliki keluarga. Saat adiknya terbangun. Karena Min tidak ada, maka adiknya menangis. Yong mendengar tangisan adik Min. Adiknya memberitahu Yong, bahwa ia tidak tahu kakaknya pergi kemana. Dan dia sangat lapar. Yong mendekati mobil dan melihat, ternyata ini rumah mereka. Kali ini Min kembali. Yong mengenali Min adalah si pencuri roti. Tanpa berbicara. Kemudian pergi dengan temannya. Yong pulang untuk makan. Tiba-tiba terpikir di dunia. Masih ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan makanan. Pulang sekolah ia pergi ke bawah jembatan. Kedua saudari itu masih di sana. Saat Yong pulang ia meminta banyak makanan pada ibunya. Diam-diam mengambil makanan. Yong datang ke bawah jembatan dengan temannya. Dia meminta temannya untuk memberikan makanan kepada Min dan adiknya. Min tidak mau menerima pemberian Yong. Tapi adiknya yang lapar mengulurkan tangannya. Tidak ada percakapan. Tapi sangat bermakna. Hari ini sepulang sekolah Yong dengan temannya. Pergi ke bawah jembatan tapi mereka kurang beruntung. Ada orang yang merusak mobil kedua saudari itu. Mereka harus tahu bahwa mobil ini adalah rumah bagi Min dan adiknya. Ayah mereka kembali dan melihat. Tapi malahan. Ia tidak berbuat apa-apa. Dan malah pergi. Yong pulang ke rumah dengan khawatir. Dia tidak tahu cara membantu Min dan adiknya. Hanya bisa diam-diam menaruh kotak makan. Min melihat jendela ketika ia mendengar sesuatu. Kesokan harinya Yong ingin bermain dengan Min dan adiknya. Tapi mereka hanya saling bertatapan. Min hanya melihat Yong. Juga tidak tahu harus berkata apa tapi mengucapkan terima kasih kepadanya. Yong jadi terbiasa mengumpulkan makanan. Tapi hari ini sangat susah. Ketika mereka ingin memberikannya pada kedua saudari. Para berandalan sedang merusak mobil itu lagi. Min hanya bisa membawa pergi adiknya. Yong mengumpulkan keberanian untuk meminta mereka pergi. Tapi akhirnya malah mengundang mereka untuk makan. Si adik tentu sangat setuju. Min malu-malu tapi akhirnya hanya mengikuti saja. Sesampainya di rumah Yong menjelaskan kepada ibunya. Dan ibunya memberikan mereka makan. Ibunya sangat baik terhadap mereka berdua. Tapi mereka tidak bisa berkata apapun. Tentu saja kebaikan hati ibu Yong menakuti mereka berdua. Mereka pun meninggalkan rumah Yong. Hujan deras. Si adik sudah tertidur. Min yang ketakutan pun menangis. Kemudian Min keluar dari mobil. Berlari saat hujan. Membiarkan hujan membuatnya basah kuyuk. Dia memanggil ibunya saat hujan deras. Dia baru berumur 8 tahun. Dia ingin dilindungi, diperhatikan dan disayangi orang lain. Keesokan harinya ada pelangi. Min bersama adiknya melihat dari jembatan. Berkata ada 4 kata yang tidak boleh ia tanggung saat seusia mereka. Bunuh diri. Tapi kemudian mereka berpelukan. Menangis. Mereka sudah terbiasa kelaparan. Jika Yong ada, ia akan membawa mereka pulang ke rumahnya untuk makan. Kali ini mereka datang ke mobil. Melihat para berandalan. Rumah mereka sudah rusak. Si adik bertanya kenapa mobil itu dirusak. Kenapa mereka harus menghancurkan tempat tinggal kita. Kenapa ayah pergi? Kenapa ibu pergi? Min yang berumur 8 tahun tidak bisa menjawab. Malam itu mereka menginap di rumah Yong. Ranjang yang hangat memberi kedua saudari itu kenyamanan. Pagi harinya, adiknya bertanya. Ayo pergi mencari ayah dan ibu. Karena adik tidak mengerti. Apa artinya ditinggalkan. Yong membawa mereka. Untuk mencari ibu mereka. Yong dan temannya mencari ibu. Berempat mengikuti kenangan kedua saudari. Dan sampai pada hotel di pinggir laut. Apakah mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Tapi mereka tidak mengetahui nama orang tua mereka. Tidak adil. Orang tua mereka tidak ada di sini. Mereka sudah datang ke hotel. Adik dan Yong serta temannya melihat lumba-lumba. Hanya Min yang mencoba mengingat-ingat. Saat ketika mereka bersama. Merasakan angin laut. Ia menyanyikan lagu yang diajarkan ibunya. Kemana kah orang tua dari mereka berdua. Bagaimana ia bisa mendapat jawabannya. Tidak ada yang tahu. Kali ini mereka kembali ke mobil van itu. Orang tua Yong pergi ke polisi. Kehangatan pelukan. Yang tidak semua orang miliki. Kemudian ada dua orang dari Departemen Sosial. Membawa kedua saudari. Mungkin akan ada keluarga yang mengadopsi mereka. Mereka akan dipisahkan dan dirawat. Tapi ini semua adalah takdir. Yong mengejar mobil yang membawa mereka. Kali ini mereka juga melihat. Pelangi yang mereka impikan. Setelah itu orang tua Yong. Menempelkan poster di restoran. Anak kecil makan gratis. Ada minuman besar dan kecil. Selalu ada kelemahan dalam kehidupan. Itulah inti dari film The Kids Diner. Ada sisi lain juga di film ini. Lindungi yang lemah. Berjuang terhadap kehidupan. Kita tidak akan menjadi semakin mampu. Tapi dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Masih saja bisa memberikan kasih sayang. Walaupun kecil. Selalu bisa memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Satu persatu berlindung dari hujan dan angin. Mungkin masih belum terlambat bagi kita. Satu hal kecil bisa berarti banyak bagi orang lain. Sebarkan ke seluruh dunia. Dunia ini kejam. Tapi banyak malaikat di dunia. Apa kamu setuju? Apa kamu setuju? Aku Kak Mang mengucapkan. Semoga kalian terus menjadi orang yang tulus dan berhati baik. Gadis di kaca ini tidak memperhatikan. Dan memasukkan roti ke bajunya. Dirinya ingin keluar dari minimarket. Pengurus minimarket itu mengambil rotinya. Dan membawa gadis itu ke ruang penyimpanan. Biarpun ditanyai. Gadis ini tidak mau menjawab. Si pengurus adalah orang yang baik. Memberikan dirinya sebungkus roti. Dan membiarkan dirinya pergi. Gadis ini tidak memakan rotinya. Tapi memberikan roti ini kepada adiknya.